Lah kalau isbat nikah ya belum ada buku nikahnya, namanya juga isbat. Kalau buku nikah yang mengeluarkan itu adalah kantor urusan agama, kalau pengadilan agama itu adalah yang meriksa peristiwa pernikahan. Rizky, Febian, sama Malini mendaftarkan perkara isbat nikah di tanggal 10 Oktober 2024. Tuh daftar ya untuk isbat nikah, tapi yang daftar itu adalah kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya, siapa namanya? Markus Hadi Tanoto, dia minta di isbatkan pernikahan. Kami gak tahu itu, yang jelas ada orang tersebut mengajukan isbat nikah gitu. Kalau aku sama Malini sih orangnya seperti itu ya, kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya, ngejalanin yang memang harus kita jalanin, harus bisa saling men-support satu sama lain, harus saling mengisi satu sama lain gitu. Apalagi kita kan sekarang kemarin kan udah tunangannya, jadi kedepannya juga kita harus benar-benar fokus apa yang harus kita tuju. Ini kerja tujuannya untuk apa, aku pun kerja tujuannya untuk apa. Jadi saling mengisi satu sama lain. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang masih ingat ketika mereka sebelum melangsungkan pernikahan, karena ada teman-teman yang datang kesini waktu itu. Kalau masih ada yang ingat? Dan saya sudah memberikan pernyataan waktu itu bahwa sampai hari ini waktu itu saya bilang, kalau gak salah di tanggal 7 atau tanggal 8 ya? Dia menikahnya di tanggal 10 ya? Saya bilang bahwa mereka sampai hari ini belum mendaftarkan rencana pernikahan mereka. Jadi kalau setiap buli tidak menerima pendaftaran dan tidak mencatat pernikahan mereka. Ini isbat nikah, itu kan uang menang pengadilan. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Kalau memang nanti pengadilan mengabulkan permohonan mereka, lalu mengeluarkan surat putusan, dan nanti biasanya surat putusannya ada amar putusan yang memerintahkan kepada kau-kau untuk mencatat. Biasanya seperti itu. Kalau memang isbatnya dikabulkan oleh pengadilan. Nah, kita tunggu saja dan kita berdoa mudah-mudahan dikabulkan sehingga mereka punya legal formal. Namanya jodoh, kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan-puluhan tahun juga. Kalau bukan jodoh, ya lepas juga. Yang penting, awak tahu aturannya kayak gimana. Kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus, ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak. Walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh. Ya kan? Biarin aja. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana dibalik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrain aja sama yang mahu kuasa. Apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun itu. Kalau isbat nikah banyak syaratnya. Ada di website pengadilan agama Jakarta Selatan antara lain. Terima kasih. Nah, itu syarat itu yang kudu dipenuhi. Tanggal 4 November 2024. Itu sidang perdana-nya, Bu? Iya, sidang pertama. Kalau isbat nikah ya belum ada buku nikahnya. Namanya juga isbat. Kalau buku nikah yang mengeluarkan itu adalah kantor urusan agama. Kalau pengadilan agama itu adalah yang meriksa peristiwa pernikahan yang telah lalu. Saratnya terpenuhi atau tidak. Rukun, syarat, masrut. Nah, terpenuhi atau tidak itu di pengadilan. Kalau buku nikah, urusnya di KUA. Kantor urus.